Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kita akan menentukan pecahan senilai Contoh, kalau ada pecahan 8 per 12 8 per 12 ini pecahannya senilai dengan apa ya? Nah ternyata menentukan pecahan senilai itu ada 2 cara Cara 1 itu dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama Contoh, 8 per 12 8 dengan 12 ini sama-sama bisa dibagi berapa ya teman-teman? Oke, sama-sama bisa dibagi Misalnya dibagi 2 Kalau dibagi 2, si 8 ini akan berubah menjadi 4 12 Kalau dibagi 2, dia akan menjadi 4 per 6 Lalu, bisa enggak 8 per 12 itu bukan dibagi 2? Oh, bisa 8 dengan 12 itu sama-sama bisa dibagi 4 Bisa enggak? Bisa 8 dibagi 4 hasilnya 2 12 dibagi 4 hasilnya 3 Oh, berarti 8 per 12 itu sama dengan 4 per 6 Juga sama dengan 2 per 3 Lalu, ada lagi tidak menentukan pecahan senilai yang tidak membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama Jawabannya ada tidak? Jawabannya ada Yaitu cara yang kedua dengan cara mengalikan Mengalikan apa? Mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama Misal, 8 ini kalau yang atas saya kalikan 2 Berarti yang bawah juga harus dikali dengan 2 Berapa 8 dikali 2? Berapa? Hasilnya adalah? 16 16 Berapa? 12 dikali 2 Hasilnya adalah? 24 Boleh enggak, Ustazah? Kalau 8 per 12 ini tidak saya kalikan 2? Boleh Kalau saya mau ubah dengan cara mengalih dengan 1000, boleh enggak? Boleh Kalau yang atas dikali 1000 berarti yang bawah juga dikali 1000 Yang atas jadi 8000, yang bawah jadi 12000 Kalau yang atas dikali 10, yang bawah juga dikali 10 dan seterusnya Artinya 8 per 12 ini juga senilai dengan 16 per 24 juga sama dengan 8000 per 12000 Atau kalian bisa mencari pecahan senilai yang lain dari 8 per 12 Oke, sekarang Ustazah akan kasih contoh soal Soalnya, tentukan 2 pecahan senilai dari Nomor 1 Ustazah dulu yang jawab ya Jawab Nomor 1 6 per 9 Nah, kalian boleh menjawab menggunakan cara 1 atau cara 2 Nomor 1, 6 per 9 itu bisa enggak dibagi? Bisa dibagi dengan bilangan yang sama atau tidak? Bisa Oh, bisa Kalau bisa, bisa dibagi berapa ya? 6 dan 9 itu sama-sama bisa dibagi dengan? 3 3 Nah, berarti 6 dibagi 3 hasilnya adalah? 2 9 dibagi 3 hasilnya adalah? 3 Nah, kalau kalian mau pakai cara 2 Juga boleh pakai cara 2 semua Mengali semua Juga boleh mau membagi semua Juga boleh asal bilangannya masih bisa dibagi Terus, kalau ini sudah ketemu 1 Ini kan mintanya 2 ya Ini baru 1 Berarti saya Gimana ya caranya? Kalau ini sudah 2 per 3 6 per 9 bisa enggak dibagi dengan bilangan yang lain selain 3? Oh, ternyata tidak bisa Berarti saya harus mencari pecahan senilai yang lain dengan cara mengali Kalau yang atas saya kalikan Yang enak dikali berapa? Nah, dikali 10 ya 10 boleh, 2 boleh, berapa pun boleh Asal kalau yang atas dikali 10, yang bawah juga dikali 10 Menjadi 60 per 90 Berarti pecahan senilai dari 6 per 9 Ini kan mintanya 2 Sama dengan Ini 2 per 3 Lalu Sama dengan 60 per 90 Untuk contoh lain tentang pecahan senilai Ini bentuk soalnya itu seperti ini Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat Agar kedua pecahan senilai Jadi, disini sudah disajikan 2 buah pecahan Tetapi, yang satu itu nilainya ada yang belum diketahui Kalau di contoh nomor 1 ini, pembilangnya ini belum diketahui Tetapi, yang sebelah kiri ini sudah lengkap pembilang dan penyebutnya Kedua pecahan ini senilai Karena dihubungkan dengan tanda sama dengan Nah, untuk menentukan titik-titiknya ini Sekarang kita lihat dulu yang sudah komplit dulu yang mana Apakah pembilangnya atau penyebutnya Ternyata, yang sudah komplit itu adalah penyebutnya Nah, ini yang akan menjadi kuncinya disini Karena dia senilai, maka kita tentukan Dari 2 menjadi 4 itu dikali atau dibagi Ditambah 2, Us Ditambah 2 Tadi, kalau pecahan senilai itu caranya hanya ada 2 Dengan cara mengali atau cara membagi Jadi, tidak ada ditambah atau dikurang ya Oh iya, Ustada Nah, sekarang 2 menjadi 4 itu dikali atau dibagi Dikali, Ustada Dikali berapa ya? Dikali 2 Dikali 2 Baik, 2 menjadi 4 ini dikali 2 Karena dikali 2, maka yang atas ini juga ikut dikali 2 Satu dikali 2, berapa hasilnya? Dua Dua, maka jawabannya adalah Dua Biar lebih paham lagi Biar lebih paham lagi Misalnya, kasih contoh soal lagi Nomor 2 Misalnya Stop dulu Untuk contoh yang kedua Ini ada 12 per 20 Sama dengan 3 per titik-titik Nah, di contoh nomor 2 ini Yang komplit yang mana? Yang komplit ternyata bagian pembilangnya Atau angka yang di atas 12 menjadi 3 Karena tadi pecahannya ini senilai Maka 12 menjadi 3 ini lebih kecil ya Menjadi mengecil Karena mengecil, maka dia Dikali atau dibagi ya? Ayo, kalau mengecil itu Dibagi Kalau tadi yang nomor 1 2 menjadi 4 Ini membesar ini Maka dia dikali Kalau mengecil Dia dibagi 12 menjadi 3 Dibagi berapa? Dibagi Berapa ya? Ayo, bagi berapa? 12 menjadi 3 Dibagi 4 Dibagi 4 Maka yang penyebutnya Juga kita bagi dengan 4 20 dibagi 4 Berapa ketemunya? 5, Ustanda Bentar sekali 5 Maka jawabannya adalah 5 Contoh ketiga Contoh ketiga Ini ada Nah, sekarang yang tidak komplit Ternyata yang sebelah kiri Titik-titik Per 12 Sama dengan 4 per 6 Kita diminta menentukan Bilangan berapa yang ada di sini Kita lihat sekarang Kalau tadi tanda panahnya itu ke kanan Karena tadi yang komplit Sebelah kiri Sekarang kebalikannya Tanda panahnya ini ke kiri Maka kita melihatnya 6 menjadi 12 Membesar atau mengecil? Ayo Membesar, Ustanda Membesar Ingat, kalau membesar tadi di? Kali Membesar itu dikali 6 Dikali berapa? Hasilnya 12 Dikali 2, Ustanda Pinternya Ya, dikali 2 Maka 6 dikali 2 sama dengan 12 Yang atas juga ikut dikali 2 4 dikali 2 Berapa ketemunya 4 dikali 2? 8, Ustanda Ya, 8 Maka jawabannya adalah 8 Jadi ingat ya Kita lihat dulu mana bagian yang komplit Kemudian kita lihat dia mengecil atau membesar Ketika mengecil itu berarti dibagi Ketika membesar berarti dikali Untuk latihan soalnya nanti akan dituliskan di bagian akhir dari video ini Untuk materi selanjutnya Yaitu Menyederhanakan pecahan Caranya adalah Membagi pembilang dan penyebut Dengan bilangan yang sama Sampai tidak bisa dibagi lagi Wah, gimana ya itu caranya? Contohnya ini Nomor 1 6 per 8 Ini kita akan sederhanakan Menyederhanakan itu sampai Pembilang dan penyebutnya nanti tidak bisa dibagi lagi Tetapi membaginya harus dengan bilangan yang sama Contoh Misalnya 6 per 8 ini dibagi berapa ya? Yang sama-sama bisa membagi 6 Yang sama-sama membagi 8 Dibagi 1 Boleh Tetapi hasilnya berapa? Tetap Nah, itu sama saja nanti Hasilnya akan sama-sama-sama Jadi membaginya itu juga ada syaratnya Tidak boleh dengan bilangan 1 Kenapa? Karena nanti akan menghasilkan pecahan yang sama lagi Maka kita cari bilangan yang sama Selain 1 Yang bisa membagi 6 dan 8 Bilangan bulat saja ya 2 us 2 bisa tidak ya? Kita coba ya 6 dibagi 8 Ini dibagi 2 Penyebutnya dibagi 2 6 dibagi 2 berapa? 3 us 3 8 dibagi 2 berapa? 4 us 4 Kita lihat Kita sudah mendapatkan pecahan 3 per 4 Kira-kira ini masih bisa dibagi lagi enggak ya? Dengan bilangan yang sama Kecuali 1 Enggak ada deh us Kalau dibagi 3 Kira-kira ini dibagi 3 bisa enggak yang atas? Yang atas bisa Tapi yang bawah Bisa Yang bawah dibagi 4 bisa enggak? Bisa us Kalau atas bagi 4 bisa enggak? Enggak bisa Karena tidak ada lagi bilangan yang sama yang bisa membagi Maka ini bentuknya sudah yang paling sederhana Jadi bentuk sederhana dari 6 per 8 adalah 3 per 4 Contoh yang kedua 12 per 18 Kita cari bilangan yang bisa membagi 12 dan 18 selain 1 Berapa? Ayo Bilangannya harus sama 2 Bagi 2 ya Paling mudah itu ketika bilangannya genap ini dibagi 2 saja 12 dibagi 2 per 18 ini juga dibagi 2 12 dibagi 2 berapa? 6 us 6 Per 18 dibagi 2 berapa? 9 us 9 pinter Nah kita lihat hasilnya 6 per 9 6 per 9 itu kira-kira masih bisa lagi enggak ya? Dibagi dengan bilangan yang sama Kayaknya masih deh us Berapa ya kira-kira? Kalau 2 gimana 2? 6 bagi 2? Bisa Bisa 9 bagi 2? Enggak bisa Enggak bisa Berarti jangan membagi dengan 2 Kalau masih bisa lagi Terus berapa us? Nah perhatikan Kalau salah satunya ganjil Maka membaginya juga dengan bilangan ganjil Ayo berapa bilangan ganjil yang bisa membagi 6 dan 9? Yang dari yang paling kecil saja dulu kita cobanya Kalau enggak 5 3 deh Dari yang paling kecil dulu ya Kita coba 3 dulu Kalau nanti 3 enggak bisa 5 Kalau 5 enggak bisa 7 7 enggak bisa dan seterusnya Kita coba dengan 3 dulu 6 dibagi 3 bisa tidak? Bisa us 9 dibagi 3 bisa tidak? Bisa us Bisa berarti kita pakai 3 Kalau enggak bisa ini nanti diganti 5 6 dibagi 3 berapa? 2 9 dibagi 3 berapa? 3 Kita lihat lagi 2 per 3 Apakah masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama selain 1? Kayaknya enggak bisa deh us Enggak bisa ya Karena sudah tidak bisa Maka ini 2 per 3 itu sudah merupakan bentuk yang paling sederhana Dari 12 per 18 Demikian pembelajaran matematika pada pagi hari ini Bertemu lagi di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah 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 Dadah